Terima kasih sudah menonton! Maksud saya teh bukan begitu. Daripada kamu teh bengong mikirin dapat uang, lebih baik teh ikhtiar. Kakaknya tuh Hasan kamu teh pinjemin saya motor ya, biar saya bisa narik. Ikhtiarnya bukan itu. Tapi pinjam uang sama siapa? Sama siapa aja? Ah saja sama saya. Atau gitu mah kamu teh gak usah usul tuh Hasan sama saya teh ah. Gimana kalau sama Kang Dadang aja? Walaupun dia baru beli rumah, tetep aja uangnya banyak. Sebenernya mah gak banyak kos. Dan cukup lah. Masalahnya uang itu, untuk beli kulkas. Masa gorden baru, sofa baru, karpet udah baru. Masa kulkas gak baru? Begitu ya Kang? Ya begitu. Maksudnya teh gimana Kang? Saya jadi bingung. Saya mah enggak. Saya tuh sebetulnya mau pinjemin kamu kos. Tapi uang itu hasil keringat istri saya. Ya tidak etis dong. Gak etis gimana Kang? Ya tidak etis Atu. Masa keringat istri saya dipakai sama orang lain? Kamu juga gitu kan? Sama istri kamu. Masih mikirin motor? Tadi siang, Akang nyoba pinjem sama Kang Dadang. Tapi gak dipinjemin. Ya makanya tuh Kang, izininin kerja di luar negeri ya. Malah ngomongin mau kerja di luar negeri. Ya makanya kalau gitu Akang teh jangan galau gak punya uang. So? Kalau Neng mau tetep berangkat kerja ke luar negeri. Tapi inget. Akang mengeriduh dunia akhirah.